Intro Komisaris PT Persibandung Bermartabat, Umuh Muhtar, memberikan suntikan motivasi untuk para pemain Persib yang saat ini tengah melakukan persiapan menghadapi Persija. Umuh berjanji kepada para pemain Persibandung akan memberikan bonus tambahan apabila berhasil memenangkan pertandingan kontra Persija. Umuh menyadari pertandingan kontra Persija merupakan pertandingan yang gengsi dari kedua kesebelasan. Oleh karena itu, ia berjanji akan memberikan bonus untuk para pemainnya agar lebih bersemangat mengalahkan Persija. Meski secara nominal Enggan menyebutkan, Umuh yakin bonus yang sudah disiapkannya dapat menambah semangat timnya untuk memenangkan pertandingan. Kita memberikan motivasi kepada anak-anak. Tidak dijanjikan berapa, tapi kalau menang, insya Allah berjanji kepada anak-anak ada bonus. Umuh juga berharap para pemain Persibandung dapat menjaga nama baik Persib di Laganati. Salah satunya cara menjaga nama baik tersebut ialah dengan memenangkan pertandingan kontra Persija. Justru harus dipertahankan jangan sampai draw lagi apalagi kalah. Kita harus tetap menang. Jadi saya minta menang dalam arti kata 3 poin tuntasnya. Beredar kabar jika baik Persibandung seharga miliaran rupiah tersingkir dari barisan Maung Bandung. Rumor baik Persibandung akan dilepas dengan status pemain pinjaman dikabarkan akan menguntungkan PSCS Semarang. Bek senilai 2,17 miliar milik Persibandung rumornya akan dipinjamkan ke PSCS Semarang. Pemain belakang tersebut bersama Luis Mia baru diberikan kesempatan bermain sebanyak 3 laga dengan durasi 160 menit bermain. Rumornya, fullback kanan Persibandung Bayu Fikri dikabarkan akan dipinjamkan ke PSCS Semarang. Tulis akun gosip bola at Gosbal pada minggu 8 Januari. Untuk menambah kekuatan baru, pelatih Persib Luis Mia dikabarkan akan mendatangkan ex-PSCS Semarang Pratama Arhan. Terkait rumor tersebut, keluar dari pernyataan bos Persibandung Teddy Cahyono yang diunggah di kanal Youtube Persibandung. Teddy jelas-jelas mengatakan jika Persib sudah memiliki pemain incaran. Diakui Teddy, mendatangkan pemain baru di tengah kompetisi tidak semudah yang dibayangkan. Namun Teddy Cahyono tidak patah arang lantaran saat ini timnya sedang bekerja keras mematangkan pemain incarannya yang diinginkan Luis Mia tuntasnya. Persibandung Persibandung tampaknya tidak ingin berleha-leha dalam mempersiapkan diri jelang menghadapi Persija pada 11 Januari mendatang. Sejumlah persiapan tetap dilakukan Persib demi meraih kemenangan, sekaligus melanjutkan tren positif dalam 9 pertandingan terakhir. Pemain bertahan Persibandung, Victor Iqbonevo, menilai tim Persibandung akan berusaha sekuat tenaga dalam memanfaatkan waktu persiapan menghadapi Persija. Pasalnya, untuk menghadapi tim rival, timnya bukan hanya mematangkan taktik saja, melainkan harus memaksimalkan mental bertanding. Bagi pemain bernomor punggung 32 itu, Persija saat ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan musim lalu. Ia menjelaskan Persija saat ini memiliki kualitas permainan yang baik yang didukung dengan taktik dari pelatih kawakan asal Jerman. Mereka cukup bagus. Mereka salah satu tim yang sangat bagus. Selain itu, Victor merasa Persija lebih diuntungkan karena memiliki separuh pertandingan tunda kontra PSS Leman. Paruh babak di laga kontra Super Elang Jawa bisa dijadikan sebagai ajang pemanasan jelang menghadapi Persibandung. Oleh karena itu, Persib harus memaksimalkan waktu persiapan secara baik agar dapat meraih kemenangan di laga tersebut. Persija Jakarta mengalahkan PSS Leman pada pekan ke-17 Liga 1 di Stadion Sultan Agung. Laga ini sendiri merupakan lanjutan pekan ke-17 pada tanggal 23 Desember lalu. Saat itu pertandingan terpaksa ditunda lantaran Stadion Manahan Solo tergenang air hingga tidak bisa digunakan. Persija sendiri tidak menurunkan sejumlah pemain yang sebelumnya ada di line-up saat pertandingan sebelumnya. Persija memecah kebuntuan pada menit ke-80. Riko Simanjuntak sukses mencatatkan namanya di papan skor. 8 menit berselang, Ginanjar Wahyu berhasil membawa Persija menggandakan keunggulan. Ginanjar Wahyu langsung menyambar bola ribon hasil tendangan dari Riko Simanjuntak yang ditepis oleh Muhammad Ridwan. Keunggulan 2-0 untuk Macan Kemayoran bertahan hingga akhir pertandingan. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk Persija sebelum bertemu Persi Bandung pada Rabu 11 Januari mendatang. Dengan kemenangan ini, Persija pun menggeser posisi Persi Bandung di posisi ke-5 kelas men sementara Liga 1 dengan naik ke posisi ke-4 kelas men sementara Liga 1 dengan nilai 32 poin. Bintun Tasnya Intro